Orang tahu, kita tidak bisa membuat efek jara bagi pelaku-pelaku yang lain. Sekali lagi, terhadap yang dilakukan, musimba ini saya mengapresiasi atas keberaniannya mengungkap sesuatu yang selama ini terjadi, tapi tidak semua orang berani untuk menyampaikan hal-hal yang berkait dengan konsepti kasus mungkin bisa disampaikan oleh musimba. Bajuan, 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 Bajuan. ...pengembangan kait keONEI kasus atau pesا pengembangan, mungkin lebih dapat mengantar 7 2020. Bayang, silingin untuk ada satu orang bersuara, disini Kan banyak pemutusan, Ada lagi cinta ini? Mungkin nya untuk tiga dalej untuk itu bentuk delay. Untuk dugaannya ini terkait pelecehan seksual secara non fisik yang baru dilaporkan hari ini. Untuk IPK sama teman-teman kerjanya? Lagi, gue dong. Itu kan beda sama ranah. Bukti-bukti bang yang dilaporkan? Bukti-bukti, kita lagi mengumpulkan bukti-bukti. Tapi untuk sementara ini baru chat dari yang dapat dari pelapor ini mungkin nanti akan dikembangkan. Bang, berarti laporan sudah diterima polisi? Ya udah. Bang, bisa jelasin bang, polisi ini nyanyinan apa aja bang? Kenapa? Polisi ini nyanyinan apa aja? Yang terkait masalah kasus si mbak ini, terkait pelecehan ya? Pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku ini apa? Ada dua, pasal 6 ya, undang-undang nomor 12 tahun 2022, terus KVAP 335 pasal 6. Ancaman hukumannya? Ancamannya 9 bulan sampai 1 tahun. Bang, ini juga inisial ini yang dilaporkan? Ini sih yang dilaporkan, jadi si mbak ini adalah Mbak Alvin ya bang? Yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah mungkin nanti penyidih aja bang. Ini baru mungkin saya masih apa? Yang dilaporkan pengembangan dan pengembangan. Tapi satu orang ya bang? Satu orang. Jabatannya apa? Jabatannya per laporan bang? Dibentuk jabatannya, kalau nggak salah manajernya. Masih aktif bener ya? Masih aktif. Kalau untuk korban, masih aktif atau nggak? Harusnya korban ini masih aktif simungan udah di-cut. Harusnya pas ke buka suara itu atau gimana bang? Ya. Bukan disampaikan lah. Nanti disampaikan lah. Ada peramping dari BBM? Ada. Buna banget Pak Dewan. Bisa secara detail. Kenapa IPI-nya sama terhadapnya nggak dimasukin dalam pasal ini? Untuk sementara, karena kan kita sesuai dengan alat bukti. Jadi ada kemungkinan nanti masuk? Iya. Nanti kan pengembangan dari itu. Tapi di perusahaan tersebut udah banyak yang menjadi korban juga. Iya kita lain. Kita lihat nantilah. Dari hasil pengembangan. Kan kita ini baru mengembangkan. Baru kelaporan kan? Nanti mungkin dipindah kelanjuti oleh penjidik. Iya. Ini berada di perusahaan. Ya saya perasaan. Bapak. 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 Ya itu setiap ketemu dia selalu aja kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu. Kapan jalan-jalan berdua gitu. Ya aku disitu selalu alesan-alesan. Kan diselain juga saya butuh kerjaannya. Jadi ngga mungkin langsung bilang, gak lah kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alesan ntar-ntar gitu. Di ulur-ulur. dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai contoh di tengah 13 ini dia itu apa sih namanya kayak lagi-lagi gitu ayo kan aku mau perpanjangan kapan nih jalan bareng berdua gitu jadi aku aku kan lama-lama harusnya yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa aku gak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok terus udah gitu kayak tapi apa sih kayak harga diri gitu kayak lagi-lagi terus nah itu aku langsung ambil keputusan gak mau gitu nah kemudian dia langsung kayak yaudah kamu abis kontrak aja gitu gak diperpanjang kayak gitu berarti sekarang udah gak kerja mbak atau gimana? sekarang masih kerja atau gimana? terus kontraknya nanti tanggal 13 tapi sekarang masih kerja? tapi sudah di... sudah di... sudah di... oh belum sih ya hampir dibantikan karena dia menolak kemungkinan... ada rasa takutan gak biar resiko yang dia positif ya? ya ada ada sih takutkan sekejangan enggak? ya... biar trauma aja gitu kekangan batin juga mbak ada intervensi gak mbak? setelah buka suara nih di media kan ada intervensi gak? ada ancaman gitu? teman-teman gitu dari selaku atau dari... teman-teman tadi kan mbak bilang ada ajarkan gak? itu ajarkan kemah ya gak tau karena kan saya gak pernah menyiapkan terus saya menolak dulu jadi... belum jelas dia mau ajarkan kemana tapi sempat-sempat mengirim foto hotel ya mbak? iya hotel mana mbak? ngajaknya hotel rumah sama satu hotel dicapakan jadi prinsipnya si mbak ini keberaniannya dampingi Pak Bonta Broli pemerintah Kabupaten Kasi ada tim advokat ya tujuh advokat kita siapkan untuk dampingi traktor kedua apapun bentuknya upaya terhadap kekerasan terhadap perempuan kemudian dugaan pelajaran seksual baik fisik maupun non fisik tidak boleh dibenarkan khususnya buat pekerjaan perempuan di Kabupaten Kasi jangan lupa like, subscribe, dan share ya